Orang pengemudi ojek daring dan anaknya terluka parah di bagian wajah. Ia dianiaya seorang oknum anggota TNI yang diketahui berpangkat mayor. Seorang pengemudi ojek daring atau online dan anaknya harus mengalami luka cukup serius di bagian wajah akibat dipukul oleh seorang oknum anggota TNI. Peristiwa bermula saat pria berusia 47 tahun yang bersama anaknya 14 tahun. Selesai mengantarkan pesanan lapanan ke kawasan Pamulang. Di tengah jalan, mereka menyalip mobil yang dikemudikan pelaku. Diduga tak terima, pelaku langsung mengejar dan menghentikan motor ojek tersebut. Ia lalu memukul sang pengemudi. Anaknya yang berusaha melerai justru ikut terkena pukulan hingga mengalami luka. Warga bersama para pengemudi ojek daring lainnya yang mengetahui aksi tersebut pun langsung melerai dan membawanya ke kantor polisi. Saya di belakangnya nih, pas saya di belakangnya, mobil yang, sopir mobil itu turun dari mobil langsung sebelah saya. Mohon tahu ke datangin Papua, langsung diponcuk Papua. Kita lihat dari belakang, untuk masalah stream bedan apa-apa itu nggak ada sebenarnya. Ini karena tatapan-tatapan doang ya, emosi kali orangnya. Baru turun, dia mokul. Anaknya mau wisahin, dibukul juga. Pelaku diketahui merupakan seorang oknum, anggota TNI Angkatan Laut, berpangkat mayor. Ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, kemudian kita kelimakan aja ke yang berunang. Itu juga anggota air tadi mau disini, pangkatnya apa? Kalau informasinya mayor. Kini kasus ini ditangani polisi militer Angkatan Laut. Syah Budin Atar melaporkan dari Tangerang, Selatan, Banten. Assalamualaikum... Selamat menikmati...